Masih di Soeima! Soeima! Emang iya? Masalah buat lo! Tapi sebelumnya saya mengucapkan buat program Soeima Menang di acara panas dingin Padahal mirip ini bagus, sernya bagus Tersenal Masa yang cuma 2 bulan bisa menang ya? Aduh! Kalau yang sudah menang, sudah di drop lagi Bagus, sernya tinggi ya Aduh Senang-senang nonton saya Nonton terus, mak nonton terus Setiap hari listrik lagi mati Saya keberapunan dengan Olga Sangker tinggantara saya akan membacakan profil seorang Olga Oke Yoga Sahputra atau lebih dikenal dengan nama Olga Dasar Putra Lahir di Jakarta 8 Februari 1983 983 Umur 30 tahun Oh Itu orang Adalah seorang 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 Tukang gorengan yang sering makal di depan kantor TransTV Ibu Doro Saya Ima maaf Ibu Doro Nggak ada, gue tukang gorengan dulu Gue di dulu, gue nggak jadi tukang goreng Maaf, ya, tau gak sebentar Ya, nggak apa-apa Saya, sisanya, saya kasih tau ya Kasih tau ya Kasih tau ya Kasih tau ya Jangan sampai kondinya gue compong Ibu Doro selesai Bukan, bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Ibu Doro Bukan, bukan Ibu Doro Bukan, bukan Ibu Doro Saya ulang kembali Yoga Sangputra Atau lebih dikenal dengan nama Olga Sangputra Lahir di Jakarta 8 Februari 83 Umur 30 tahun Adalah seorang aktor Pelawak Dan Pembawa acara Indonesia Sulung dari tujuh bersaudara Pasangan Nur Rahman Sulung Soto Anak pertama 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 dari tujuh bersaudara Pasangan Nur Rahman Dan Nur Hida ini Nur Sida Nur Sida Nur Sida Nur Sida Nur Sida Nur Sida Bukan Nur Sida Nur Sida Ini awalnya Hanya Penggemar Alay Seakra sama artis Dan eksis Minta tanda tangan artis Serta foto bareng Idolanya Jadi gue setiap ketemu sama artis Gue misalnya minta foto Minta nomor telpon Terus gue juga Sering disuruh-suruh sama artis-artis Sohima Olga beliin minum Olga beliin rokok Olga beliin basuh Jadi tuh setiap itu Gue dikasih ongkos Terus Uangnya Terus Habis itu gue Duduk di tempat lokasi shooting Sampai malam Sohima Sampai pagi Kayak gitu Terus aja Pertama minta tanda tangan sama artis Sama tanda tangan siapa itu Aduh udah lupa Pokoknya jaman dulu tuh Ada para minta rosadi Ada istri minta yang main gadis kuceranak tuh Nah kak Kalau can sama Tara ini juga alay juga Kok mau ikut car? Aku sudah pinter melawak Tara Iya bang Lu pinter bohong Kalau dia nih Anak mereka ini Gue ajarin Bagaimana cara melawak yang baik Kalau saya seboong Apa sih amat? Lu janjiin dulu Bilang mau ke rumah gue Gue tungguin lu gak dateng Siapa yang sama? Ini nih Serius ya Kalau janji ini kali Mak Gak dibahas di sini Suting Itu dibahas nanti Tolong jangan di edit Ini beneran gue dari hati Kesel ya Jangan dibahas di sini Orang nunggu sampai tengah malam Dicubang seenaknya SMS Mak Maaf Ada meeting Song artis Kalau janji Bilang dong Mas ada meeting Teramak Lebih dan karo Yang kelewatan tadi duduknya Kalau sampe malam Kalau gue tunggu lewat Gue buter balik Duk Gak langsung Gak langsung Gak langsung Kita akan tinggalkan Sayangan Perjalanan Mawakannya Olga Dari dulu sampai sekarang Iya Kalau saya gimana? Kamu Kamu jadi asisten saya saja Kamu bisa membajak kan? Oh Saya tahu kok Tentang celuk-celuk Untuk membuat pesawat Saya bisa kok membajak pesawat itu Ya bukan itu Maksudnya Kamu membantu saya Membajak sawah Karena kamu Di desik padang pasir Ini Gini-gini Kita doain aja lah Kalau udah ditutupin begini Sia Minta maaf dulu deh Minta maaf Rosa Apa tinggi gue? Di padang pasir bukit Tinggi Ini apa lagi Pidi? Ya itu adalah perjalanan Olga Yang dari dulu Lawakannya Dia mulai dibully Sampai sekarang Papan atas Membully Dan saya dengar juga Bayarannya Sekarang adalah Artis termahal Kalau Boleh tahu Berapa sih Mak Bayarannya Mak oper Aduh Kepot banget Kira-kira sama gak sama Ibu Dora ya? Kira-kira di atas saya Enggak Itu Termahal loh Berapa sih Mak Kalau boleh tahu Mak Maksudnya harus Kali tahu Di sini Kalau anak saya sungatan Bisa nanggap emak Gak mungkin jatuh miskin loh Tapi emang Pahit banget Karena perjalanan Perjalanan karir Sampai itu Nami setiap manusia Kan setiap hidup Itu kan pasti Penuh dengan perjuangan Dan doa gitu loh Ya Nami manusia kan pasti Dari bawah kan Berinti Terus ke atas Gitu kan Karena memang Mungkin Udah jalannya juga Soima gitu loh Kalau Can sama Tara Perjalanan karirnya Juga sepahit Olga Gak sih? Kalau Saya sih sebenarnya Sebelum masuk ke manajemennya Olga ini kan Saya dulu suka main FTV Gitu kan Sinetron Dan gak pernah Kenal yang namanya Dunia komedi gitu kan Dan pas masuk ke sini Saya diajarin Dan alhamdulillah Yang dulu Saya mungkin Tahunya di FTV Apa segala macem Dan sekarang Saya sering satu program Bareng sama Olga Dan alhamdulillah Sekarang lebih banyak Kenal sama saya Amin Tapi Kesuksesan Sama Dulu Soima juga kan Iya benar Dulu gak ada yang melihat Soima Dulu gak ada yang tahu Soima Tapi dengan perjalanannya Soima Dan saya juga melihat Soima adalah Punya kemampuan Yang begitu luar biasa ya Dia Akhirnya Soima Ditempatkan Di program yang begitu luar biasa Ya Saya butuh ini loh Perjuangan loh Saya loh Membantu Soima loh Waktu saat itu Luar biasa Ya jadi Beberapa produser Gak mau sama Soima Gak mau sama Soima Tapi saya bilang Soima ini bagus sekali Saya yakin Dia mampu dan bisa Ya kan Makanya saya sering tuh Kalau tawar-tawarin Bawa teman-teman saya Bawa-bawa sahabat-sahabat saya Karena saya mau menunjukkan bahwa Mereka-mereka ini punya potensi Dan yang luar biasa Kalau nanti lu jadi Menjadi seorang superstar Atau menjadi bintang Itu akan kelihatan Sama kayak Soima kan Akhirnya Orang percaya dengan Soima Dan akhirnya adalah program Soima Yang paling saya sedih Sampai saat ini Dekini Udah saya dibohongi Tidak ada sepeserpun Soima bahasa basi 200 ribu Waktu itu kan udah kan 200 ribu Udah gak usah diomongi disini Kenapa sih Dulu aja Dulu aja Kan dia punya anak 2 Eh 3 ya Dua Kabarnya heboh Serai sama suami saya Sampai bikin gosip Sekarang bikin gosip Anak 3 Sekarang bikin gosip anak 3 Tolga yang ngomong Tolga yang ngomong Terus maklum Amatwa ke pasar Terus amatwa ke pasar Ditanyain sama orang sepasar Emang iya emang cerai Si koko sama Soima Terus saya pulang ke Jogjat Ditanyain sama si ibu Ada masalah apa sih ma Ada masalah apa Koko ngomong-ngomong Jangan diilm Mulutnya si Olga Oh ini 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 jarang terjadi Di tokso-tokso lain Tokso-tokso Ini dia Raffi Ahmad dan Wanda Aduh pengantan baru Bagi aja Buah tidak berjodoh Bukan masalah apa sih Lu gak liat nih perkawinan apa nih Apa sih Perkawinan Ece Gondok Pak Cet Perkawinan Ece Gondok Lu lakinya Ikan ikan betok Bapak akan sadar masuk Iringannya musik apa Masalah apa sih ma Masalah bu mati ya Masalah bu mati ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak